salam selamat pagi ibu bapak saudara dan saudari yang terkasih dimanapun berada selamat bertemu kembali di renungan pagi satu hati sapaan Tuhan setiap pagi dari GKJ Jondong Catur edisi Senin 12 Desember 2022 bagaimana kondisi saudara saudaraku yang terkasih pagi hari ini apakah semua dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian kiranya kita semua senantiasa dalam naungan dan berkat Tuhan bacaan kita pagi ini akan diambil dari Yesaya 48 ayat 18 dan 19 namun sebelumnya mari kita mohon penyertaannya dalam doa kami kembali bersyukur Bapak di surga atas waktu istirahat semalam yang boleh kami lalui dan pagi ini Bapak juga masih memberikan kekuatan untuk kami menghirup udara segar kembali sungguh nikmat hidup yang harus selalu kami syukuri ya Bapak dan berkat Tuhan juga sudah disiapkan untuk kami pada hari ini untuk itu kami ingin menjalani hidup sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu mendasari dengan firman Tuhan agar kami bisa menjalani hidup dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan kami siap mendengarkan ya Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami terima kasih Tuhan haleluya amin bacaan pagi hari ini diambil dari Yesaya 48 ayat yang ke 18 dan 19 yang akan dibacakan oleh Berta salah satu jemaat anak sekolah minggu GKJ Jondong Catur silakan Berta bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 48 ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku demikianlah firman Tuhan terima kasih Berta Tuhan Yesus nantiasa memberkati ibu bapak dan saudara serta saudari yang terkasih renungan pagi sepanjang bulan Desember ini diberi tema di dalam palungan dan dari bacaan Yesaya 48 ayat 18 dan 19 yang sudah dibacakan tadi subtemanya adalah mengenyam damai sejahtera ibu bapak saudara saudari yang terkasih banyak orang beranggapan bahwa mereka akan mengalami damai sejahtera merasa tentram dan tenang ketika memiliki harta melimpah sukses atau memiliki jabatan bisa dibilang hidup sempurna tidak pernah kekurangan tidak heran jika orang memburu semua itu dengan giatnya seringkali sampai melupakan kesehatannya melupakan keluarga relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan ironisnya justru hal itu malah membuat stres khawatir cemas yang semakin menjauhkan dirinya dari damai sejahtera hidupnya selalu merasa kurang dan kurang terus ibu bapak saudara dan saudari yang terkasih Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai ia adalah raja damai seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahannya ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang raja damai Yesaya 9 ayat 5 itulah sebabnya ketika ia dilahirkan para malaikat bernyanyi dan memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya lukas 2 ayat 14 dan ketika ia wafat ia meninggalkan meninggalkan damai damai sejahtera aku tinggalkan bagimu Yohanes 14 ayat 27 ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dengan menerima Tuhan Yesus kita menerima damai sejahtera tetapi mengapa sepanjang hari kita masih saja merasa khawatir cemas, takut akan kehidupan kita lalu bagaimana cara mengenyam damai sejahtera? inilah rahasianya petunjuk dari Allah sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Yesaya 48 ayat 18 ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih sudah sangat jelas memperhatikan perintah-perintahnya dan mentaati damai sejahtera akan terwujud karena semua perintahnya adalah kebaikan Bunda Teresa mengatakan semoga kamu membuat rumahmu seperti Nazaret semoga Yesus dapat datang dan menetap untuk membawa damai, kasih, dan sukacita ke dalam hati dan rumahmu amin demikianlah renungan satu hati pagi hari ini mari kita tutup dengan doa terima kasih Tuhan dan kalau pagi ini firmanmu membawa kami semakin menyadari bahwa mengenyam damai sejahtera itu bukan dari berlimpahnya harta yang kami miliki dan yang bisa kami nikmati tanpa kekurangan tapi kami semakin mengerti kalau damai sejahtera Tuhan itu dekat dengan kerendahan hati menyadari akan kecilnya kami di hadapan Tuhan dan bagaimana hidup kami bisa bermanfaat untuk sesama kami dengan berbuat kebaikan dan senantiasa menghadirkan Tuhan di hati kami setiap saat itu adalah sebuah kedamaian terima kasih Tuhan haleluya amin selamat pagi selamat berkarya salam damai Tuhan memberkati selamat pagi